Demdam iblis seribu wajah jelit 31. Serangan ini dilakukan dengan kecepatan kilat. Nok Hang terkejut setengah mati. Dia membentak nyaring dan kakinya menerjang ke depan. Dengan jurus Raja Wali Sakti mengepakan sayap dia langsung mengulurkan tangannya mencengkeram. Ilmu silat orang tua ini sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Begitu tangannya terulur untuk mencekal, meskipun dilancarkan dalam keadaan mendadak, namun mengandung kekuatan yang dasyat. Suara angin yang ditimbulkannya meneruduru di angkasa. Serangannya belum sampai, terpaan anginnya sudah terasa. Tan Ki menggeser kakinya dan tubuhnya memutar setengah lingkaran. Dia berhasil menghindarkan diri dari serangan Nok Hang yang ganas. Namun lima jari tangan kirinya tetap mencekal pergelangan tangan Lok Ing rat-rat. Bagi Lok Ing yang pergelangan tangannya dicekal rat-rat, sebagian tubuhnya terasa kesemutan. Dia tidak sanggup lagi mengerahkan tenaga untuk memerontak. Tanpa dapat ditahan lagi, kakinya terseret, tubuhnya berputar lalu terjatuh ke dalam pelukan Tan Ki. Ketika tubuhnya berputar untuk menghindari serangan Lok Hang, tangan kanan Tan Ki sudah diangkat ke atas dan tenaga dalamnya sudah dihimpun. Baru saja dia bermaksud menghantamkannya ke bawah, tiba-tiba dia melihat Lok Ing membuka matanya dan menyorotkan sinar seakan menyesalkan. Bibirnya menyunggingkan senyuman yang tipis. Apakah kau ingin membunuh aku Tan Ki jadi tertegun? Dia merasa suara gadis itu bagai gentah yang berdentang nyaring dan menusuk gendang telinganya. Tanpa dapat ditahan lagi jantungnya langsung berdebar-debar. Diam-diam dia berpikir, antara aku dan dia tidak ada kaitan dendam apapun, mengapa aku harus membunuhnya biar bagaimana? Tan Ki adalah seorang pemuda yang berotak cerdas. Begitu pikirannya tergerak, dia merasa sikapnya sangat tidak pantas. Hawa pembunuhan yang tersirat di wajahnya lenyap seketika. Perlahan-lahan dia menurunkan tangannya kembali dan membuyarkan tenaga dalam yang telah dikerahkan sebelumnya. Siapa kira watak locking justru angin-anginan. Dia memang senang mencela apapun yang dilakukan oleh orang lain. Melihat kemarahan Tan Ki telah reda, bahkan menurunkan kembali tangannya yang sudah diangkat ke atas, dia justru merasa tidak senang. Mulutnya tertawa dingin dan hidungnya mendengus berat. Seorang laki-laki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab. Kau menganggap dirimu sendiri sebagai seorang laki-laki yang gagah, mengapa apa yang kau lakukan justru ada awal tanpa akhirnya? Kalau memang ingin membunuhku untuk melampiaskan kebencianmu, seharusnya langsung memberikan sebuah kepuasan kepada aku. Dengan demikian baru patut disebut sebagai seorang laki-laki yang gagah. Tidak seperti sikapmu sekarang ini yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan, Tan Ki tertawa dingin. Dia langsung menukas perkataan locking, laki-laki sejati tidak berdebat dengan kaum perempuan. Aku juga malas melayani mu lagi. Di pergelangan tangannya dihentakan, pergelangan tangan locking pun terlepas dari cekalannya. Tanpa memperdulikan gadis itu lagi, dia langsung membalikan tubuh dan melangkah pergi. Locking melihat tampangnya dingin dan angkuh. Bilang tidak ingin melayani dirinya, dia benar-benar tidak memperdulikan sama sekali. Malah membalikan tubuh dan pergi begitu saja. Tiba-tiba dia merasa dadanya seperti ditinju oleh seseorang dengan keras. Tanpa dapat ditahan lagi, kakinya menyurut mundur dua langkah. Seluruh tubuhnya bergetar kemudian terkulai ke dalam pelukan lock hang. Ya, ya, bu, nuh lah dia, katanya dengan suara lirih. Suaranya juga gemetar, seakan beberapa patah kata itu diucapkan dengan seluruh kekuatan yang terkandung dalam dirinya. Selesai bicara, orangnya pun jatuh tidak sadarkan diri dalam pelukan lock hang. Hati orang tua itu menjadi perih melihat keadaan cucu kesayangannya. Rambutnya yang sudah memutih sampai berdiri semua. Dia membentak dengan suara keras. Berhenti pada saat itu, entah apa yang sedang dipikirkan oleh Tan Ki. Suara bentakan lock hang yang menggelegar seakan tidak terdengar oleh telinganya. Dia tetap melangkahkan kakinya ke depan dan tidak menoleh sekalipun. Biar bagaimana, lock hang merupakan pang cuti yang pang generasi sekarang. Kedudukannya sangat tinggi, namanya sudah menggemparkan dunia persilatan. Biasanya dia disegani oleh setiap orang. Kewibawannya membuat orang merasa sungkan. Mana pernah dia menerima penghinaan seperti ini? Melihat sikap Tan Ki yang meneruskan langkahnya dengan membisu serta tidak memperdulikan sama sekali, wajahnya langsung berubah hebat. Hawa amarah dalam dadanya seperti hendak meledak. Tetapi bagaimanapun perasaan sayangnya kepada cucu melebih segalanya. Dia menarik nafas panjang-panjang kemudian berusaha menekan hawa amarah dalam hatinya, anak manis, bagaimana keadaanmu tangannya segera merabak kening loking, suaranya sangat lembut dan wajahnya menampilkan perasaannya yang khawatir dan cemas. O.E. Kukiong mengeluarkan sebuah botol berwarna hijau dari dalam saku pakaiannya. Dia menuangkan dua butir pil berwarna merah putih dan berjalan menghampir lohang. Wajahnya serius sekali. Cucu Tuan mendapat pukulan batin yang hebat, hawa murninya memenuhi hati. Itulah sebabnya dia menjadi tidak sadarkan diri. Obat saihe ini dapat menyegarkan pikiran dan membuyarkan hawa murni yang mengendap. Setelah diminumkan kepadanya, pasti akan loking mendengus dingin. Minggir. Siapa yang tahu apa yang terpendam dalam hatimu, entah obat asi atau obat palsu yang kau berikan kepadaku, memangnya baru pingsan atau luka seringan ini saja, aku tidak bisa mengobati sendiri bentaknya ketus. O.E. Kukiong kali ini benar-benar kena batunya. Wajahnya langsung berubah hebat. Tetapi sesaat kemudian, tampangnya sudah normal kembali seperti biasa. Tetapi dia justru memaki-maki dalam hati. Kalau bukan karena Chen Kounio yang memesankan berulang kali agar aku melayani kalian baik-baik, sehingga rencananya dapat berhasil, mana sudi aku menerima penghinaan dan bentakan seperti sekarang ini. Setelah urusan ini selesai, aku pasti akan mengunjungi T.C. yang pang kalian dan meminta pelajaran barang beberapa jurus ilmu kalian yang hebat itu tetapi di luar bibirnya malah menyunggingkan senyuman dan menyurut mundur kembali. Setelah mengundurkan diri, Lok Hang langsung menghimpun hawa murninya dan sebelah tangannya terjulur ke depan dan menempel di punggung Lok Ing. Dia mendorong hawa murni dalam tubuhnya dan menyalurkannya ke jantung Lok Ing agar hawa panas yang mengendap dapat buyar. Kurang lebih sepeminum teh kemudian, baru terdengar Lok Ing menghembuskan nafas panjang. Perlahan-lahan dia membuka matanya. Beberapa tetes air matel tiba-tiba mengalir turun dari bulu matanya sebelah bawah. Pakaian Lok Hang di bagian dadanya sampai basah oleh tetesan air matel tersebut. Rambutnya indah beterbangan tertiup angin malam. Tampangnya sungguh menyayat hati dan mengenaskan. Sepasang matanya mengering, dia melihat bayangan punggung tanki yang kekar dan angkuh di kejauhan. Anak muda itu melangkah dengan cepat. Lok Ing menudingkan jari tangannya, tetapi tenggorokannya bagai tercekat berbagai macam benda sehingga sepatah kata pun tidak terucap oleh bibirnya. Tampangnya bagai memendam gejolak perasaan, mimik wajahnya seperti orang yang menderita sekali. Lok Hang meletakkan cucu kesayangannya agar berdiri tegak. Dia berkata dengan suara yang lembut, berdirilah di sini diam-diam, ia ia akan membawanya kembali, wajahnya mendungak lalu menarik nafas dalam-dalam. Dari dalam perutnya keluar suara seperti suitan panjang, kumandangnya bagai menembus awan biru. Sepasang tangannya merentang, bagai seekor raja wali sakti tubuhnya melesat ke udara. Ilmu silatnya sudah mencapai tingkat kesempurnaan, hawa murninya tinggi sekali, dia dapat menggerakannya sesuai keinginan hati. Begitu melonjak ke atas, kecepatannya tak perlu ditanyakan lagi. Dia mengerahkan segenap kemampuannya, udara bagai tertembus. Pakainya sampai mengibar-ngibar sehingga menimbulkan suara angin yang menderu-deru. Ketika tubuhnya mencelat ke udara lalu melayang turun kembali. Dia mendarat tepat menghadang di depan tanki. Tangannya terulur dan mendorong ke depan. Kembali bentaknya lantang. Serangkum tenaga yang dasyat terpancar keluar dari dalam lengan bajunya. Kekuatan itu meluncur ke arah dada tanki yang sedang berlari dengan cepat. Tanki merasa serangannya itu bagai gulungan ombak yang melanda ke arahnya. Tajamnya bagai belahan kapak, kekuatannya dasyat mengejutkan. Hatinya tercekat. Dengan panik, dia mengempos hawa murni ke arah dada dan mendadak mencelat mundur sejauh lima depa. Lok Hang mendengus dingin. Gerakan yang bagus sekali kaki kirinya terangkat ke atas lalu melakukan gerakan menyepu. Tubuh tanki baru berhenti dengan tegak. Melihat serangan itu, dia menarik tubuhnya ke belakang, namun tahu-tahu telapak tangan Lok Hang sudah meluncur ke depan dan jaraknya hanya tinggal setengah depa saja. Gerakannya begitu cepat dan mendesak ke depan, hal ini membuat tanki tidak mempunyai pilihan lain, kalau tidak ingin dadanya terhantam telat. Dia terpaksa melancarkan telapak tangannya dan menyambut serangan Lok Hang dengan kera keras lawan keras. Oleh karena itu, dia segera memutuskan untuk melakukan hal yang terakhir. Telapak tangannya memutar dan meluncur ke depan menyambut datangnya serangan Lok Hang. Dia merasa meskipun serangan itu sangat cepat tetapi tidak mengandung tenaga yang kuat. Baru saja hatinya merasa heran, tiba-tiba dia merasa ada serangkum kekuatan yang tidak berwujud tahu-tahu mendesak ke bagian perutnya. Rupanya Lok Hang tidak mengerahkan tenaga dalamnya benar-benar ke arah telapak tangan. Ketika kedua kekuatan beradu, barulah dia mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya dan melancarkannya secara diam-diam ke arah lawan. Lok Hang bermaksud melukai anak muda itu dalam sekali gerak dan meringkusnya hidup-hidup kehadapan cucu kesayangannya untuk diberi hukuman yang pantas. Termakan serangan yang dilancarkan secara diam-diam itu, tubuh tanki langsung tergetar. Tanpa dapat ditahan lagi kakinya menyurut mudur lima langkah. Tubuhnya terhuyung-huyung dan kakinya tidak dapat berdiri dengan mantap. Lok Hang tertawa dingin, sinar kunang-kunang saja berani menentang cahaya matahari, cepat menggelinding kembali sepasang bahunya tampak bergerak, kakinya mendesak ke depan. Tangan kanannya mengambil posisi menahan di depan dada lalu mendorong keluar. Tanki merasa dirinya bagai dicelupkan ke dalam kolam es tubuhnya menjigil. Hatinya tergetar. Melihat Lok Hang melancarkan sebuah serangan lagi, mulutnya langsung mengeluarkan suara teriakan lantang, keberaniannya dibangkitkan. Kembali dia mengulurkan telapak tangannya dan menyambut serangan Lok Hang dengan kekerasan. Kali ini dia melakukan serangan balasan dengan mengerahkan sepuluh bagian tenaga dalamnya. Tetapi kekuatan yang dasyat itu tidak menimbulkan suara sedikitpun. Hal ini merupakan serangan tingkat tinggi dari seorang yang sudah tergolong jago kelas 1. Begitu kedua kekuatan beradu, persis seperti selembar daun yang jatuh ke atas tanah. Tidak sedikitpun suara yang terdengar, namun Lok Hang mengeluarkan suara dengusan yang berat. Tubuhnya langsung mencelat ke udara, sedangkan tanki tergetar mundur sampai 5-6 langkah baru dapat berdiri kembali dengan tegak. Tampak sepasang metel, tanki mendelik lebar-lebar. Cahaya yang terpancar sangat dingin. Bagaimana kalau kau menyambut satu lagi serangan dari lo hutanyanya dengan nada membentak? Telapak tangan kanannya dengan tergesa-gesa melancarkan sebuah pukulan, dalam waktu yang bersamaan tubuhnya juga mendesak ke depan. Serangannya ini tidak sama dengan dua gerakannya yang pertama, begitu telapak tangannya terulur keluar, langsung terasa angin kencang yang menderu-deru bagai badai dasyat seketika melanda ke arah tanki. Mimik wajah tanki berubah menjadi serius sekali. Dia berdiri tegak bagai sebuah patung, tahu-tahu tangannya menjulur ke depan dan melancarkan sebuah pukulan. Dari dua gebrakan pertama tadi, tanki sudah tahu bahwa tenaga dalam lo hong sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Tampaknya orang tua ini juga melatih sejenis lo hong yang mengandung daya im sehingga tenaganya mengandung getaran yang menggigilkan dan dapat menggetar putus urat nadilawannya. Oleh karena itu, pukulannya kali ini dilancarkan dengan hati-hati sekali. Ketika kedua kekuatan kembali beradu, terjadilah angin topan yang kencang. Di dalamnya juga terkandung hawa dingin dan menerobos ke arah pukulan tanki yang dilancarkan untuk melindungi diri. Begitu serangan itu melanda datang, tubuhnya langsung terasa disusupi hawa dingin sehingga pori-porinya jadi menyusut namun bulu kuduknya merinding semua. Hatinya terkejut sekali. Cepat-cepat dia mencelat ke udara setinggi kurang lebih lima dipa. Beberapa serangan lo hong yang gencar membuat tanki terpaksa menggerakkan tangan menyambut. Kakinya terdesak mundur dan mundur lagi. Tanpa terasa dia sudah mundur kembali ke tempat semula, namun dia sendiri masih tidak menyadarinya. Tiba-tiba lo hong memperdengarkan suara tawa yang keras, hati-hatilah bentaknya keras. Tangannya terulur dan dengan perlahan-lahan kembali dia melancarkan sebuah pukulan. Tangan kanan tanki mengibas, sebuah serangan dilancarkan dengan jurus bintang-bintang berputaran di langit, tubuhnya menggeser ke samping sejauh lima dipa. Dengan keel ini dia menghindarkan diri dari serangan lo hong. Dalam beberapa bulan terakhir ini, secara berturut-turut dia sudah bergebrak dengan berbagai tokoh tingkat tinggi dunia bulim. Pengalamannya semakin bertambah. Hatinya maklum, dengan mengandalkan nama besar yang telah dipupuk oleh lo hong, serangan yang tampaknya biasa-biasa saja ini pasti mengandung kekuatan yang mengejutkan. Bahkan mungkin merupakan suatu jurus yang mematikan. Kalau tujuannya bukan hendak memancing lawan, pasti dibaliknya terdapat keistimewaan yang tidak dapat dianggap penting. Oleh karena itu, dia segera menggeser kakinya menghindar dan berjaga-jaga terhadap serangan yang tidak terduga-duga. Dalam sekejap metu kedua telapak tangan segera beradu, ternyata dibalik serangan lo hong yang tampak sederhana itu mengandung segulungan tenaga yang tidak berwujud dan membuat tanki tidak dapat mendesak lebih maju. Dalam serangan itu juga terkandung rangkuman kekuatan yang dapat mendorong tenaga tanki sehingga memantul kembali kepada dirinya sendiri. Hatinya merasa panik, tiba-tiba terlihat kaki lo hong bergerak. Dengan kecepatan seperti kilat tubuhnya mendesak ke depan, telapak tangannya mengambil posisi menahan di depan dada kemudian didorongkan ke depan sekuat tenaga untuk menghantam tubuh tanki. Kejadian itu berlangsung dalam waktu sekedipan metu saja. Terdengar suara yang menggelegar. Serangkum kekuatan yang dasyat sekali sudah menghantam telak dada anak muda tersebut. Tenaga yang terkandung dalam serangannya ini hebat bukan main. Terdengar mulut tanki mengeluarkan suara keluhan lalu membuka dan memuntahkan segumpal darah segar. Tubuhnya sempoyongan seperti orang mabuk dan dengan terhuyung-huyung menyurut mundur ke belakang. Sepasang baunya tampak bergerak-gerak. Hatinya bermaksud memantapkan langkah kakinya dan tidak ingin tubuhnya terjatuh ke atas tanah. Setiap kali melangkah mundur, dia menjejakan kakinya kuat-kuat di atas tanah, sampai menimbulkan suara debuman. Tetapi akhirnya keinginan hati itu tidak terlaksana juga. Setelah menyurut mundur dengan limbung sejauh 7-8 langkah, tubuhnya terkulai juga di atas tanah. Apabila dua orang ahli silat bergeberak, kejadiannya hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Jumlah jurus yang dilancarkan kedua orang itu keseluruhannya hanya 4 serangan saja. Dari awal hingga akhir hanya memakan waktu kurang lebih sepenamakan nasi. O.E. Kukiong dan Kim Yew yang menyaksikannya sampai ikut terkesiap. Mereka merasa bahwa setiap serangan maupun tangkisan yang dilancarkan kedua orang itu mengandung keandahan yang jarang terlihat. Meskipun akhirnya Tan Ki terluka di tangan Lok Hang, namun mereka merasa kekalahannya itu didapatkan dengan gemilang. Lok Hang tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah ke depan dengan cepat. Tampak dia membungkukan tubuhnya dan mengangkat Tan Ki yang sedang terluka parah. Gerakannya sangat cepat dan luas sekali. Sekejap metu saja dia sudah kembali lagi ke samping Lok Hang mulutnya mereka kan tertawa yang lebar. Orang ini aku serahkan kepadamu. Apapun yang ingin kau lakukan, jangan ragu-ragu sedikitpun. Mati hidup tergantung dirimu sendiri. Segala akibatnya yaa-yaa akan bertanggung jawab. Kau tidak perlu khawatirkan hal ini meskipun mulutnya berkata demikian, tetapi hatinya khawatir Tan Ki pura-pura terduka parah dan tiba-tiba melancarkan sebuah serangan kepada cucunya. Secara diam-diam dia mengulurkan jari tangannya untuk menekan sebuah urat darah di bagian pinggang anak muda itu. Sepasang matukim Yeo mengerling ke sana kemari. Diam-diam dia mempertimbangkan keadaan di sekitarnya. Hatinya berpikir bahwa perdebatan di antara kedua pihak lawan masih belum berakhir, tentu mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengurus hal lainnya. Kalau pertikaian itu memakan sedikit waktu lagi, maka berarti dia mempunyai kesempatan beberapa menit untuk melarikan diri dari tempat itu. Tetapi dia melihat sudut bibiro Yee Kukiong terus-menerus mengulungkan seulas senyum yang membuat hatinya menjadi sebal. Matanya yang menyorotkan sinar dingin tidak henti-hentinya melirik ke arah dirinya. Lagaknya seperti sengaja juga tidak, seakan secara diam-diam mengawasi dirinya serta gerak-geriknya, sehingga untuk memberi isyarat kepada rekannya yang lain saja tidak ada peluang sama sekali. Tanpa dapat ditahan lagi, dia mendengus satu kali dengan penuh kebencian. Hatinya semakin kesal juga panik memikirkan keadaannya sendiri. Pikirannya terus melayang-layang memikirkan Kera menyelamatkan diri, tiba-tiba telinganya menangkap raungan kemarahan. Cepat-cepat dia mendengarkan wajahnya untuk melihat. Tampak lengan kanan Lok Hang dikibaskan. Orang tua itu berteriak dengan suara keras. Minggir metu dan telinga Lok Hang peka bukan kepalang, baru saja teriakan itu terucapkan, indera pendengarannya telah menangkap suara desiran senjata yang menerobos di antara angin yang bertiup. Sepasang bahunya tampak bergerak dan tubuhnya langsung bergeser sejauh tiga langkah. Meskipun saat itu dia sedang membopong Tan Ki, sehingga menambah beban dirinya, tetapi kelebatan tubuhnya tetap begitu cepat sampai sulit diikuti pandangan mata. Segurat sinar berwarna putih melesat lewat cahaya rembulan yang suram bagai luncuran anak panah melayang datang. Lok Hang memiringkan tubuhnya. Senjata rahasia itu lewat di samping telinganya dan mengeluarkan suara dentangan seakan menghantam ketembok pekarangan. Terdengar gemah suaranya yang lirih kemudian menyatu dengan keheningan suasana. Lok Hang masih belum mendongakan kepalanya, namun mulutnya sudah mengeluarkan suara bentakan. Siapa? Berani-beranian membokong L.D. Ho terdengar suara sahutan berupa tawa dingin yang lembut. Coba lagi gerakan men Tian Hua Ho alias hujan bunga di seluruh penjuru bumi ini baru saja ucapannya selesai. Sekumpulan sinar berwarna keperakan meluncur datang dengan berpencaran. Serangan orang itu kali ini aneh sekali. Sasarannya tidak langsung ke bagian tubuh Lok Hang, tetapi berputaran dan memercik kemana-mana. Begitu sampai ke tempat Lok Hang berdiri, sinar itu baru berkumpul menjadi satu lalu meletus bagai bunga api. Segulungan demi segulung garis putih bagai mempunyai sukma masing-masing meluncur pesat bagai kilat. Cahayanya memijar bahkan memencar sampai jarak lima depa. Bahu Lok Hang agak dimiringkan, tubuhnya mendadak melesat ke atas. Tampak jubahnya yang panjang dan longgar berkibar-kibar bagai sedang menari-nari. Gerakannya laksana segumpal awan yang perlahan-lahan berarak ke atas. Dan meskipun gerakannya itu lambat, tetapi sinar putih yang meluncur pesat itu tidak dapat mendekatinya lebih jauh dan satu depa. Rembulan hampir menyembunyikan seluruh dirinya di balik awan. Suasana gelap sekali, tetapi sinar putih keperakan itu berkilauan, juga menimbulkan suara angin yang berdesir lalu melesat lewat di bawah kaki Lok Hang. Ketika tubuhnya mendarat turun ke atas tanah, tiba-tiba dari balik kegelapan kembali terdengar suara tawa yang dingin tadi. Sepasang alis Lok Hang terjungkit ke atas, perasaan tidak senang langsung tercetus keluar. Memangnya apa kehebatan mentian huahu milikmu itu bentaknya marah. Suara yang lembut namun ketus itu kembali berkumandang sepatah demi sepatah, masih ada lagi bintang jatuh sebesar jempol jari begitu ucapannya selesai, tidak terdengar sedikitpun desiran senjata rahasia. Meskipun Lok Hang menjaga martabat dirinya dan sampai sekarang belum melakukan serangan balasan, tetapi keel, turun tangan yang lain dari biasanya serta tenang mencekam ini justru membuat hatinya bergetar. Tanpa dapat menahan rasa penasaran di hatinya, dia segera mendongakan kepalanya dan mempertajam indera penglihatannya. Tampak serenceng sinar berwarna keperakan membawa cahaya yang panjangnya kurang lebih sedipa sedang meluncur ke arahnya. Rencengan sinar ini menyatu dan tidak memencar seperti yang sebelumnya. Gerakannya lamban tidak tergesa-gesa. Jauh berbeda dengan rangkaian titik-titik seperti hujan yang terlihat sebelumnya. Namun di balik cahaya yang bergerak lurus itu terselip ketegangan yang tidak terkatakan. Lagi pula rencengan senjata rahasia ini bergerak lurus dan meskipun kampaknya lamban namun sebetulnya meluncur dengan pesat. Semuanya berkumpul menjadi sebuah titik garis yang panjang. Meskipun lohang sudah mempertajam indera pendengarannya, tetap dia tidak dapat menafsir berapa jumlah senjata rahasia itu sebenarnya. Hatinya terasa terperanjat, tidak menunggu sampai luncuran senjata rahasia itu mendekat ke arahnya, tubuhnya langsung bergerak dan melesat ke samping kira-kira lima delpaan. Baru saja tubuhnya bergerak, tiba-tiba terdengar suara ting. Ceng, bintang berwarna perak yang menuncur pertama-tama mendadak melesat cepat bagai seekor kuda liar yang terlepas dari tali kendalinya. Gerakannya semakin cepat, luncurannya seperti roh gentayangan yang terus mengikuti dari belakang. Kira mencapai sasarannya yang aneh itu sampai sulit diuraikan dengan kata-kata. Kemudian dia disusul lagi dengan dua kali suara desiran yang lirih. Tiga titik bintang perak yang dari lurus luncurannya berubah menjadi beterbangan kemana-mana. Kemudian terdengar lagi serentetan, ceng, ting, ceng, yang berbunyi terus-terusan. Serenceng cahaya perak kembali memijarkan cahaya ke sekitar tempat itu. Bagai curahan hujan yang deras dan semuanya menjadi satu menuju ke tubuh pangcu dari ti ciang pang tersebut. Malam yang dingin sebentar lagi akan berlalu. Kumpulan bintang mulai memudar, waktu ini merupakan detik-detik paling sunyi menjelang fajar. Namun suara dan tangan itu terus saling susul menyusul menimbulkan kebisingan. Suara yang menggetarkan itu bagai lonceng kematian yang menandakan ajal telah tiba. Belum lagi senjata rahasianya sampai, suaranya sudah menimbulkan kejutan yang mengerikan. Orang yang berdiri menyaksikan hal tersebut hanya merasa matanya berkunang-kunang. Sepasang macelok hang membuka lebar-lebar. Sinarnya menusuk bagai sebatang anak panah yang tajam. Dia memperhatikan titik bintang berwarna perak itu lekat-lekat juga hujan perak yang memencar di sekitarnya. Tampangnya demikian tenang seakan tidak ambil peduli sama sekali. Tubuh rok hang mencelat ke udara, sebentar saja dia sudah keluar dari kurungan hujan senjata rahasia tersebut. Ketika dia menolehkan kepalanya, dia melihat setitik sinar perak yang mula-mula meluncur tadi sudah mengancam bagian tunggungnya dalam waktu yang singkat. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya terkesiap setengah mati. Justru di saat yang paling menentukan mati hidupnya ini, tiba-tiba lok hang mengulurkan tangannya. Dengan kecepatan yang tak terkirakan dia menyentil. Terdengar suara dentingan yang lirih, cahaya perak yang sedang meluncur itu dengan telak kena disentilnya sehingga buyar seketika dan memercik kemana-mana. Setelah mengulurkan jari tangannya menyentil, dengan posisi tidak berubah tubuh rok hang mencelat ke udara. Bagai telah diatur olehnya, percikan cahaya perak tadi terbagi dua kelompok berderai jatuh di kiri kanan tubuhnya. O. E. Y. Ku Kiong dan Kim Ye U yang menyaksikan hal itu tanpa sadar meneriakan suara pujian. Sentilan yang hebat, gerakan tubuh yang bagus sinar mati lok hang mengerling sejenak, lalu berhenti pada gerombolan semak yang jaraknya kurang dua detaan. Dia berkata dengan suara lantang. Lohu sudah menyambut dua serangan senjata rahasia Anda secara berturut-turut, entah ada ilmu apalagi yang mengejutkan dari balik gerombolan semak itu terdengar suara seorang wanita yang lebih mirip peratapan, kau majulah ke depan lima langkah, coba sambut lagi ilmu. Tiga kakak beradik bergan dengan tangan serta pelangi membiasa hari penuh lok hang merenung sejenak, kalau ingin lohu menjajal dua macam ilmu itu boleh saja, tetapi kau harus berdiri di depan agar lohu dapat melihat siapa adanya Anda ini. Ini dari balik kegelapan berjalan keluar seorang wanita setengah bayah dengan dandanan dan pakaian sederhana. Di bagian tunggungnya menggembol sepasang golok bulan sabit. Dia melangkah dengan perlahan-lahan. Bagi orang-orang yang ada di sekitar tempat itu, wanita setengah bayah ini tampak asing sekali. Tanpa terasa lok hang jadi termangu-mangu sesaat. Sepasang matanya dirapatkan perlahan-lahan, dia sedang memeras otaknya. Tetapi biar bagaimanapun dia tidak mengingat kalau di dunia bulim ada seorang tokoh wanita seperti nyonya dihadapannya ini. Dalam pikirannya, dia masih mengira kalau cucu kesayangannya yang sehari-harinya sangat ugal-ugalan dan tidak memakai peraturan telah berbuat kesalahan kepada nyonya ini. Oleh karena itu sepasang alisnya langsung mengerut dan tanpa dapat ditahan lagi dia melirik sekilas kepada lok hang tetapi mimik wajah gadis itu juga seperti orang yang kebingungan, tampaknya gadis itu sendiri tidak pernah mengenal wanita setengah bayah ini. Hatinya benar-benar merasa penasaran, perasaannya menjadi bimbang tidak menentu. Tiba-tiba dia melihat kanki yang lemas dan terkulai dalam pelukan lok ing berubah hebat wajahnya sejak kemunculan wanita setengah bayah ini. Matanya membelalak lebar-lebar. Mukanya mengerut-ngerut seakan menahan perasaan hatinya yang bergejolak, namun diantaranya juga tersirat perasaan marah. Dua macam perasaan yang berbeda, yakni marah dan terharu berkecambuk dalam hati anak muda itu. Hal ini membuat mimik wajahnya menjadi aneh, sehingga menimbulkan kesan seperti orang yang gembira sekaligus marah. Tampangnya luar biasa aneh dan tidak sedap dipandang. Wanita setengah bayah yang berpakaian sederhana itu menatap sekilas ke arah lengan pakaian lok hang. Dia berkata dengan suara lirih. Kalau dilihat dari sulaman telapak berwarna emas yang ada di ujung lengan bajumu, tampaknya kau ini orang dari T. Chiang Pang lok hang mendengus satu kali. Pandangan nyonya hebat sekali. Loh memang kepala dari perkumpulan T. Chiang Pang tersebut, tokoh kelas tinggi di kolong langit ini banyaknya seperti awan di langit, tetapi orang yang dapat menghindar dari serangan men Tian Hua Ho dan Chi Bu Liu Sing miliku, mungkin hanya ada beberapa orang saja. Hal ini membuktikan bahwa ilmu silatmu pasti cukup tinggi, apalagi di ujung lengan bajumu terdapat selaman telapak emas. Dengan demikian aku jadi teringat bahwa kau tentunya berasal dari T. Chiang Pang di wilayah Saipak. Loh hang melihat wanita setengah bayah ini berwajah cantik. Pakainya sederhana, penampilannya keibuan dan lemah lembut, namun ilmu senjata rahasianya sangat mengejutkan. Dapat dipastikan kalau wanita ini bukan tokoh sembarangan. Oleh karena itu dia memasang wajah serius sambil bertanya, entah siapa nama saudari yang mulia aku bernama Chiang Lem Hong, wanita setengah bayah itu sambil mengembangkan senyuman yang datar. Hati Lokahang jadi tertegun. Ternyata memang wanita yang namanya tidak pernah terdengar di dunia bulim, tidak heran kalau Lohu tidak mengenalnya, kemudian tampak orang tua itu menarik nafas pancang dan diam-diam mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya. Sekarang juga Lohu akan menyambut dua macam ilmu yang Anda sebutkan tadi perasaan hati Tanki saat ini bagai aliran sungai yang deras, beribu-ribu kenangan melintas di kalbunya. Perlahan-lahan dia memejamkan matanya, maksudnya ingin mengatur pernafasan dengan ilmu yang baru dikuasainya. Dengan demikian mungkin gejolak perasaan di dalam hatinya dapat tenang kembali. Tetapi malah kegagalan yang didapatkan. Dalam keadaan seperti itu, konsentrasinya tidak dapat dipusatkan. Berbagai bayangan melintas di depan pelupuk matanya, berbagai ringatan juga tidak mau ketinggalan ikut bersatu dalam benaknya. Dia teringat akan dendamnya yang belum terbalaskan, persahabatan yang belum tuntas, juga berbagai kegembiraan, kesedihan, kegetiran yang telah dialaminya sejak menerjunkan diri di dalam dunia kangung. Matanya terkejam rapat-rapat. Rasanya ingin membandingkan suara ibunya sekarang dengan masa kecil ketika dia ditinggalkan. Dia berharap dari suara yang lebih mirip peratapan tadi, ingatannya dapat kembali ke masa kecil yang bahagia. Tetapi setelah memikirkan sejenak, diam-diam dia menertawakan dirinya sendiri. Mengapa perasaan ini selalu demikian melankolis? Kalau kenyataannya wanita ini sudah mengkhianati ayahnya dan kabur bersama laki-laki lain, mengapa dia harus mengingat kembali masa lalunya? Bukankah hal ini cuma menambah penderitaan dan penyesalan dalam hatinya? Tetapi pandangan yang picik dan sudah berakar dalam sanuberinya malah bertentangan dengan semacam kerinduan yang tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan di dalam hatinya. Dia merasa tindakan ibunya yang meninggalkan dirinya tanpa pesan apa-apa dan kabur dengan seorang laki-laki serta berbuat kesalahan besar sebagai seorang istri, membuat perasaannya yang memang sudah hampa dan menderita melahirkan lagi segulungan kebencian yang tidak terkirakan. Namun begitu bertemu dengan ibunya, dibalik kebencian yang sudah berakar, juga menyelinap perasaan kasih. Biar bagaimana Cheng Leng Hang adalah ibu kandung yang melahirkannya. Perasaan hatinya bagai ketiran angin yang dalam waktu singkat telah memutarkan berbagai bayangan. Dia melihat tampang Wok Hang maupun ibunya demikian kelam. Seakan sejenak lagi akan terjadi pertarungan yang dapat menentukan mati hidup mereka. Tanpa dapat ditahan lagi dia berteriak sekeras-kerasnya. Kalian jangan berkelahi lagi Geng Leng Hang tersenyum lembut. Pundaknya bergetar, sambil menghambur datang dia berseru, anakku dalam hatinya seakan terdapat ribuan kata-kata yang ingin diutarakan. Tetapi setelah memanggil satu kali, dalam tenggorokannya seakan tercekat sesuatu benda. Bibirnya gemetar, tetapi tidak ada sepatah kata pun yang terucapkan. Seakan sepatah panggilan tadi tercetus keluar setelah dia mengerahkan segenap kekuatannya. Suaranya bagai ratapan, nyaring serta melengking tinggi. Dalam suasana menjelang fajar seperti ini semakin lantang dan gemanya memantul sampai ke seluruh taman bunga itu. Tiba-tiba dia menarik nafas panjang-panjang. Wajahnya menjadi serius lalu berkata kepada Lok In turunkan anakku. Lok In tertawa dingin mengapa aku harus mendengarkan kata-katamu. Ceng Leng Hang mendengus satu kali. Dia berjalan menghampir. Lok In tiba-tiba terasa kibaran angin melintas di samping. Tubuh Lok Hang bergerak bagai seekor burung besar berwarna hijau melayang turun di samping cucu kesayangannya, sinar matanya tajam menusuk. Dia menatap ceng Leng Hang lekat-lekat, seakan tahu wanita setengah baya ini mengandung niat yang kurang baik pada cucunya. Dengan kecepatan dagai kilat, dia melancarkan sebuah pukulan. Saat itu suasana semakin menegangkan. Tan Ki memperhatikan ibunya sekejap kemudian menolakkan wajahnya melirik Lok Hang sekilas. Dia melihat hawa pembunuhan telah tersirat di alis kedua orang itu. Diam-diam hatinya menjadi tercekat. Tetapi ketika dia mengerling matanya kembali, tiba-tiba dia melihat di atas tembok pekarangan, entah sejak kapan telah berdiri seseorang yang mengenakan pakaian putih. Dengan mengandalkan indera penglihatannya yang tajam, setelah memperhatikan sejenak, dia juga belum dapat melihat orang itu dengan jelas. Kecuali tubuhnya di balut pakaian putih, dalam ingatannya tidak tertanam sedikitpun kesan yang lain. Jantungnya berdebar-debar. Tanpa dapat menahan rasa penasaran dalam hatinya, dia menatap orang itu sekali lagi. Setelah memperhatikan sejenak, tiba-tiba hatinya bagai diselimuti perasaan yang menghidikan. Tampang orang itu sebetulnya tidak terlalu jelek, tetapi dari keseluruhan dirinya tidak terdapat setitikpun hawa manusia hidup. Tampak wajahnya bagai diselimuti selaput berwarna kehijauan sehingga perasaan hatinya tidak dapat diterka. Persis seperti sesosok mayat di dalam peti mati, mukanya kaku, sehingga melihatnya sekilas saja orang merasa hatinya tergetar dan merasa seram. Tan Ki menarik nafas panjang-panjang. Matanya dibelalakan lebar-lebar. Diam-diam dia berpikir di dalam hati, kok di dunia ini ada manusia yang tampangnya begini ketika pikirannya masih bergerak. Tiba-tiba dia melihat tangan kanan orang berpakaian itu menyusup ke dalam saku pakaian dan mengeluarkan sesuatu. Matanya mengerling ke sana kemari, seakan sedang memperhitungkan jarak antara Cheng Lam Hang dan Lok Hang. Semakin diperhatikan, hati Tan Ki semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa terasa dia berkata dengan suara lirih, Loko Nio, cepat suruh kakakmu dan ibuku menghentikan pertikaian Lok Ing tertawa lebar. Kenapa? Apakah kau khawatir kakeku tidak dapat mengalahkannya Tan Ki segera menggelengkan kepalanya? Tidak, Mat Lok Ing melirik sekilas. Kalau begitu kau takut kakeku akan melukainya kembali Tan Ki menggelengkan kepalanya. Kalau mereka sampai bergemerak, kalah dan menang adalah sesuatu yang wajar. Tetapi aku sama sekali tidak ambil pusing masalah ini, Lok Ing menjadi bingung mendengar ucapannya. Ini bukan, itu juga bukan. Apakah kau kehabisan bahan pembicaraan sehingga mengoceh sembarangan saja sepasang alis Tan Ki langsung terjungkit ke atas? Dia mendengus satu kali. Coba kau palingkan kepalamu dan lihat di atas tembok pekarangan. Setelah itu kau baru mencaci Maki juga masih belum terlambat gerutunya kesal. Lok Ing menuruti perkataannya dan menoleh ke belakang. Saat itu juga dia langsung tertegun. Orang-orang ini manusia atau setan melihat tampang orang itu, mulutnya tanpa dapat ditahan lagi kelepasan bicara. Tetapi setelah mempertimbangkan sejenak, dia mengingat dirinya juga mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di dunia kangung. Seandainya benar-benar setan, juga tidak perlu ketakutan seperti itu, oleh karena itu cepat-cepat dia menghentikan kata-katanya. Metal, Tan Ki ikut melirik sekilas. Tanpa dapat ditahan lagi dia juga ikut terpana. Aneh sekali. Mengapa dalam sekejap metal saja jumlah mereka bisa bertambah rupanya di atas tembok pekarangan itu, saat ini sudah berdiri berjajar dua orang manusia yang bentuk tubuhnya hampir sama dan sama-sama berpakaian putih. Bahan pakaian mereka terbuat dari bahan belacu yang kasar. Wajah mereka sama-sama dilapisi selaput berwarna hijau. Biar bagaimanapun tajamnya indera penglihatan seseorang, dalam waktu yang singkat juga tidak dapat memberdakan keduanya. Tampaknya kehadiran kedua manusia berpakaian putih itu juga mengejutkan Wok Hang. Tapi bagaimanapun usianya lebih tua dari yang lainnya. Pikirannya juga lebih dalam. Meskipun dalam hatinya merasa terperanjat, tetapi dari luar dia tetap mempertahankan ketenangannya. Dia berdiri dengan mulut membungkam. Namun pikirannya terus bekerja, dia berusaha mengingat-ingat siapa tokoh di dalam dunia Kangowi yang tampangnya seperti kedua orang ini. Tetapi setelah berpikir bolak-balik, dia tetap tidak dapat mengingat kalau di dunia Kangowi ini ada tokoh yang tampangnya seperti mayat hidup ini. Ini tiba-tiba terdengar Chang'e Lam Hang berkata dengan suara rendah, aku sudah mengatakan bahwa kau harus meletakkan anakku, apakah kamu masih tidak mendengarnya Lok Hang tertawa dingin. Sebelah tangannya mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Lepaskan bocah itu sih mudah saja, asal kau menangkan dulu sepasang telapak tanganku ini, sepasang alis Chang'e Lam Hang perlahan-lahan terjungkit ke atas. Kalau begitu maafkan kalau aku bertindak kasar, baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba dia menyurutkan langkahnya mundur ke belakang dua tindak. Telapak tangan kanannya terulur ke depan dan digerak-gerakan sedikit, seakan sedang mengukur jarak antara dirinya dengan Lok Hang. Lok Hang melihat telapak tangan wanita itu perlahan-lahan mengepal. Dia seakan menggenggam sekumpulan senjata rahasia. Hatinya sadar, kalau sampai disambitkan ke depan, kecepatannya tentu bagai sambaran kilat, serta menggetarkan hati. Dengan demikian, dia segera menarik nafas panjang-panjang dan mengerahkan tenaga dalamnya secara diam-diam. Otomatis dia tidak berani menganggap ringan musuhnya. Melihat keadaan itu, Tan Ki menarik nafas perlahan-lahan. Dia berkata dengan suara lirih. Noko Nio, maukah kau membawa aku meninggalkan tempat ini apakah kau tidak memperdulikan ibumu lagi aku merasa benci kepadanya. Lagi pula urat darahku dalam keadaan tertotok. Bergerak saja tidak bisa. Meskipun ada niat untuk menghentikan pertikaian ini, namun aku tidak mempunyai kemampuan untuk turut campur. Lok Ing memperdengarkan suara tawa yang dingin. Aku justru mempunyai akal agar ibumu tidak jadi berkelahi, Tan Ki jadi tertegun mendengar ucapannya. Bagaimana Lok Ing tidak menjawab pertanyaannya atau memperdulikannya? Tiba-tiba dia berkata dengan suara lantang. Kalian jangan berkelahi lagi. Siapa yang menginginkan keselamatan Tan Ki, dengarlah perkataanku mendengar ucapannya, wajah Cheng Lam Hang yang cantik segera berubah hebat. Ternyata seperti apa yang diduga Lok Ing, dia segera membuyarkan tenaga dalam yang telah dikerahkannya secara diam-diam, permainan apa yang kau rencanakan? Tantanyanya ketus. Perlahan-lahan Lok Ing meletakkan Tan Ki di atas tanah. Dia merentangkan telapak tangannya. Di bawah cahaya rembulan yang semakin suram, tampak di atas telapak tangannya terdapat dua butir pil berwarna merah. Dia memperdengarkan suara tawa yang dingin. Yang ku genggam ini adalah racun. Setelah menelan obat ini, kurang lebih satu kentungan kemudian, pasti akan, Cheng Lam Hang merasa dadanya seakan tiba-tiba ditinju dengan keras oleh seseorang. Tubuhnya terhuyung-huyung, mendadak dia menyurut mundur setengah langkah. Tampaknya seperti tidak kuat berdiri tegak. Namun dia mempertahankan diri sebisanya, tetapi mungkin setiap saat ada kemungkinan terkulai jatuh. Lok Ing meneruskan ucapannya sepatah demi sepatah. Benda ini merupakan racun yang biasa digunakan dalam teach yang pang kami untuk menghukum murid yang berkhianat. Kalau kau merasa tidak percaya, boleh coba sendiri ternyata, hati, mu be, gitu, ke, jisahut Cheng Lam Hang dengan suara terputus-putus. Tampaknya saat itu hati wanita setengah baya ini tengah bergolak dengan hebat. Penderitaan yang dirasakannya sangat luar biasa. Setiap patah kata yang diucapkannya terdengar bergetar dan tidak sanggup diselesaikan. Melihat tampangnya yang sangat menderita dan demikian mengenaskan, Lok Ing justru merasa gembira sekali. Dia mendengarkan wajahnya dan tertawa terkekeh-kekeh. Bagaimana? Apakah kau bersedia mencoba kemanjuran racunku ini kembali? Tapi tubuh Cheng Lam Hang menggigil seperti orang yang kedinginan. Nona, apapun yang kau inginkan agar aku melakukannya, boleh saja. Tetapi jangan menyiksa anakku di hadapanku. Perbuatan, mu terlalu sadis, katanya lebih mirip orang yang sedang meratap. Aku tidak ingin kau melakukan apa-apa. Asal kau segera tinggalkan tepat ini dan jangan mencampuri urusan ini lagi. Kalau bisa pergi sejauh-jauhnya, kata Lok Ing sambil menggelengkan kepalanya. Cheng Lam Hang merenung sejenak. Kemudian tampak dia menghentakan kakinya ke atas tanah keras-keras. Baik, aku menyetujui permintaanmu. Tetapi kalau ada seujung kuku saja dari tubuhan aku yang terluka, maka aku akan mencarimu untuk membuat perhitungan sinar matanya yang lembut dan penuh kasih melirik tanki sekilas. Tiba-tiba dia mendungakan wajahnya dan mengeluarkan suara suitan yang pilu. Tubuhnya bergerak lalu melesat cepat ke arah ruangan depan dalam waktu yang singkat, bayangannya sudah tidak kelihatan lagi. Yang tertinggal hanya gemas witannya yang panjang dan memecahkan keheningan. Orang yang mendengarnya langsung merasa hatinya tergetar dan mengenaskan. Sepasang alis Lok Hang mengerut-ngerut. Inji, tidak seharusnya kau mempermainkan orang lain seperti itu, kalau sampai terjadi, katanya dengan suara lirih. Tiba-tiba telinganya menangkap suara tawa yang panjang seperti ratapan burung hantu. Cepat-cepat dia membungkam mulutnya dan kepalanya pun menoleh. Dari balik gunung-gunungan meloncat keluar dua orang yang mengenakan pakaian hitam dan bertopi putih. Di bagian pinggangnya terikat seutas tali yang ketat. Kedua orang itu persis mayat hidup. Ketika bergerak, kedua pahannya tegak lurus dan hanya meloncat-loncat seperti per yang turun naik. Sepasang lengannya lurus ke depan, matanya membelalak marah. Dilihat dari sudut manapun tidak ada menampilkan sedikitpun kesan seperti manusia hidup umumnya. Lok Ing yang melihatnya sampai merasa menggidik. Dia menghembuskan nafas dingin. Tetapi biar bagaimanapun dia merupakan seorang gadis yang berhati keras dan selalu ingin menang sendiri. Setelah menggigil sejenak, dia mendengus satu kali dan menekan perasaan takut dalam hatinya. Mulutnya mengeluarkan suara tertawa yang dingin. Mengapa orang yang ditemui hari ini, semuanya tidak seperti manusia? Benar-benar menyebakan ketika gadis itu masih berbicara, dia melihat kedua orang yang meloncat-loncat itu sudah berhenti dan suara tawa yang menyeramkan itu juga sirap seketika. Dari balik gunung-gunungan yang tinggi tiba-tiba berjalan keluar lagi seorang manusia berkepala besar, bermata sipit dan mulutnya menyong ke depan. Dia mengenakan jubah panjang berwarna hitam. Tingginya kurang dari semeteran lebih. Biar bagaimana Lok Hang merupakan seorang tokoh aneh di dunia bulim saat ini, pengalamannya banyak sekali. Dia merasa bahwa orang yang baru muncul ini memang tidak enak dipandang, tetapi langkah kakinya yang perlahan menimbulkan kesan keangkuhan dan tinggi hati. Tampaknya dia merupakan pimpinan dari rombongan manusia yang tampangnya seperti mayat dan terdiri dari dua kelompok yang masing-masing dua yang mengenakan pakaian hitam dan dua lagi mengenakan pakaian putih. Ketika pikirannya masih tergerak, dia melihat orang berkepala besar itu diiringi oleh dua kelompok manusia berpakaian hitam dan putih menghampiri ke arahnya dengan berlahan-lahan. Ketika Kim Yew melihat kehadiran orang-orang ini, dia bagai menemukan Dewa Penolong. Mimik wajahnya yang semula tampak khawatir dan cemas lenyap seketika. Cepat-cepat dia menyambut mereka dan membisikkan beberapa patah kata di samping telinga manusia berjubah hitam itu. Sikapnya penuh hormat dan sungkan manusia berjubah hitam yang matanya sipit itu segera mendengus satu kali. Matanya melirik sekilas ke arah tujuh serigala dan meneruskan langkahnya ke depan. Terima kasih telah menonton!